Gisela Anastasia Gisela Anastasia tengah dirundung nasib tak mujur. Ibu satu anak itu tiba-tiba dituduh menjadi pemeran sebuah videosur yang beredar luas di internet. Menurut ahli restruktur NEMS, Nikadek Helen Christi Winatasari, SPSI MED, nasib tersebut ada hubungannya dengan nama Gisela Anastasia. Katanya, nama mantan istri Gading Martin itu memiliki tingkat hambatan yang sangat berat, masuk dalam kategori tertinggi. Nikadek Helen Christi Winatasari menyebut telah melakukan analisis berdasarkan perhitungan data empiris dan penelitian soal nama Gisela Anastasia. Hasilnya pun tanpa mengejutkan. Hasil perhitungan ahli yang akrab di Sapa Helen itu menunjukkan bahwa Gisela Anastasia perlu ekstra waspada dan berhati-hati dalam segala hal. Itu termasuk ucapan dan tingkah laku karena rintangan yang dihadapi sifatnya berulang. Tak sampai di situ, Helen menyebutkan bahwa kekasih Wijaya Saputra alias Wijin tersebut akan mengalami beragam permasalahan yang sifatnya terjadi berulang. Masalah itu termasuk asmara, gosip miring yang terus menerpa, bisnis, tekanan psikologis, pengkhianatan, dan masih banyak lagi. Lantaran berbagai alasan tersebut, Helen menyarankan Gisela Anastasia mengubah namanya. Ini demi menjemput kebaikan dalam hidup yang mungkin dapat dicapai artis papan atas tersebut. Gisela perlu merestruktur namanya dan menambah kebajikan dalam hidup untuk kehidupannya yang lebih baik dan tentram, kata Helen. Meskipun begitu, Helen menyebut nama Gisela Anastasia tetap mengandung arti yang positif. Ia menyatakan bahwa Gisela memiliki sisi positif seperti mandiri, ambisi kuat, penyayang, penopang keluarga, serta mempunyai potensi besar dalam mencapai mimpinya. Seperti diketahui, Gisela Anastasia menghebohkan publik dengan sebuah video sur mirip dirinya. Ini merupakan kali kedua perempuan yang ngetop lewat ajang pencarian bakat itu terseret kasus video porno. Diberitakan selanjutnya, Perlihatkan wajah bahagia saat bersama gempita, Gisela Anastasia mendadak tuliskan pesan manis untuk anak gadisnya. Nama Gisela Anastasia masih ramai menjadi perbincangan masyarakat tanah air. Di tengah ramainya skandal penyebaran video sur yang diduga mirip dengan dirinya. Gisela Anastasia masih terlihat tenang. Bahkan di saat polisi masih mengusut tuntas pelaku yang ada di dalam video asus sila berdurasi 19 detik tersebut. Sementara dipantau dari akun media sosial, Mantan istri Gading Martin ini justru rajin mengunggah aktivitasnya dengan gempita Nora Martin. Dari postingan Gisela yang diunggah di laman Instagram Minggu 20 Desember 2020 memperlihatkan momen hangat saat bersama putri sematawayangnya. Kala itu, Gisela dan gempita juga terlihat bahagia saat melangsungkan sesi pemotretan di sebuah taman. Keduanya pun kompak mengenakan dress bernuansa putih dan menggerai rambutnya yang panjang. Tak hanya itu, Gisela juga menuliskan sebuah ucapan manis untuk putri kecilnya di kolom caption. Dituturkannya jika gempita adalah malekat kecil yang sengaja Tuhan kirim untuknya. My favorite person, thank good for this little angel, atau orang favorit saya, terima kasih Tuhan untuk malekat kecil ini. Tulis Gisela sebagai keterangan unggahannya. Sonta unggahan tersebut mengundang reaksi dari beragam warganet. Tak sedikit dari mereka yang menyoroti gempita. Gempi juga my favorite baby girl. Komentar at Asrianti Hadi Sehat terus gempi, imbu at Nurhidayah04 Bahagianya gempi, selamat ya. Ujar at Nurcahyoat Gisela tetap semangat ya untuk gempi yang selalu ceria dan smart. Tambah at Rohmiyati 7944 Diberitakan sebelumnya, sampai sekarang sosok pemeran di videosur mirip Gisela Anastasia masih belum terungkap. Namun pengacara kondang Hotman Paris mengungkap fakta mengejutkan bahwa Gisela ternyata tidak membantah saat BAP bahwa dia adalah sosok perempuan dalam videosur yang beredar. Selain itu kepada Hotman pula, Gisela mengakui pernah kehilangan ponsel 3 tahun yang lalu, serta ada data yang sudah dihapus namun kembali muncul. Hanya saja, sang pengacara kondang tidak menjelaskan secara detail data apa yang dimaksud. Gisela pun sudah diperiksa di Polda Metro Jaya pada 17 November lalu. Mantan istri Gani Martin itu diperiksa selama 5 jam oleh pihak kepolisian sebagai saksi. Kendati masih dalam tahap penyidikan. Neter tampaknya tidak suka dengan tingkah Gisela. Dalam unggahan terbarunya, Gisela disebut netizen bermuka tembok alias tebal muka. Wanita 30 tahun itu dianggap tidak tahu malu karena masih tetap eksis di dunia hiburan meski tersandung kasus skandal videosur. Muka tembok banget ya, tulis at sus underscore sinaga. Fikni, orang urat malunya udah putus, tulis at di violis underscore viva. Kurat malunya putus, gak punya otak, kelakuannya minus, tulis at siska cktp. Namun sampai saat ini, Gisela juga terlihat enggan membalas komentar-komentar yang ditujukan kepadanya itu. Begitu pula saat ditemui oleh awak media, Gisela hanya bisa bungkam dan tersenyum. Ia memilih tidak banyak berkomentar soal dugaan keterlibatannya dalam kasus videosur tersebut. Diberitakan selanjutnya. Boroknya makin terbongkar. Pacari Gisela, wijin ngaku punya sayangnya tak lebih bak om dan ponakan hingga ogah jadi ayah gempi. Seperti diketahui, pasca bercerai dengan Gading Martin, penyanyi Gisela Anastasia telah menjalin hubungan dengan pebasket Wijaya Saputra sudah lebih dari satu tahun. Hubungan antara Gisela dan wijin ini kerap kali mendapatkan banyak sorotan, bahkan sering dikabarkan telah berakhir. Meski begitu, Gisela dan wijin masih tetap menjalin hubungan bersama dan setia bersama di setiap masalah yang dihadapi. Belum lama ini, Gisela Anastasia mengungkapkan soal pembagian dana pacaran selama berpacaran dengan Wijaya Saputra. Pasca nama Gisela begitu viral di berbagai lini masa, mantan istri Gading Martin tersebut disoroti. Wijin kekasihnya juga tentu tak luput pula dari sorotan tersebut. Wijaya Saputra atau yang akrab di Sapa Wijin mengaku ogah jadi ayah dari anak kekasihnya, Gisela Anastasia. Kenapa? Ia bahkan mengaku ikatan antara ia dan gempita Nora Martin hanya sebatas seperti om dan ponakan. Hal tersebut ia ungkapkan dalam kanal Youtube Melani Ricardo. Mulanya, Melani menyinggung soal banyak ayah sambung yang lebih terlihat seperti ayah kandung dan sebaliknya. Ia pun bertanya, apakah Wijin melakukan persiapan untuk menjadi ayah sambung gempi kelak? Tak disangka, Wijin malah memberikan jawaban yang buat Melani mengernyitkan dahi. Gue kalau lagi ngobrol-ngobrol sama gempi, ya kayak gue lagi ngobrol sama ponakan-ponakan gue juga, kata Wijin. Wijin pun mengaku sayang pada gempi, namun tak memosisikan diri sebagai ayahnya. Pasalnya menurut Wijin, sampai kapanpun ayah gempi, tetaplah gading Martin. Lu enggak menempatkan sebagai gue akan menjadi ayah, tanya Melani Ricardo lagi. Ah, enggak lah, enggak. Ya, ayahnya tetap ayahnya, ujar Wijin. Mantan kekasih Agnes Moe itu mengaku bahwa ia sama sekali tidak melakukan usaha yang berlebihan untuk menarik hati gempi. Ia lebih memilih membiarkan semua mengalir apa adanya. Wijin juga gamblang mengungkapkan kasih sayangnya pada gempi, seperti halnya pada para kepenakannya. Natural aja, maksudnya berjalan seperti itu aja. Gue sayang sama gempi, dan gue kasih sayang layaknya gue kasih sayang keponakan gue juga, ungkap Wijin. Hingga sekarang, Wijin mengaku hubungan dengan gempi berjalan dengan baik. Sebab Wijin mengaku memang suka bermain dengan anak kecil. Maka bukan hal yang sulit baginya untuk bisa dekat dengan gempi. Bagaimana menurut pendapat Anda? 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 Terima kasih.